Pemirsa berbagai cara dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76, seperti yang dilakukan Satgas Pengamanan Perbatasan Batalion Infantri para Raider 501 Bajrayuda yang mengibarkan bendera merah putih di zona rawan serangan kelompok teroris organisasi Papua Merdeka. Terima kasih telah menonton! Untuk mengibarkan bendera merah putih, anggota Satgas Yunif para Raider 501 mengibarkan bendera raksasa di ketinggian 2.833 meter di atas permukaan laut di Kabupaten Intan Jaya, Papua, selasa 17 Agustus 2021. Bukan perkara mudah tentunya bagi para anggota Satgas Pengamanan Perbatasan, Yunif para Raider 501 Bajrayuda mengibarkan bendera raksasa tersebut, sebab ukuran bendera merah putih yang dikibarkan mencapai 100x76 meter. Tak hanya itu, lokasi pengibaran bendera bisa dikatakan sebagai zona berbahaya, pasalnya sejumlah insiden terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Beberapa kali kelompok teroris organisasi Papua Merdeka terlibat kontak tembak dengan para prajurit TNI. Komandan Satgas Pengamanan Perbatasan Yunif para Raider 501 Bajrayuda, Letkol Infantri Arfa Yuda Prasetya mengingatkan para prajuritnya agar senang tiasa tangguh dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Satgas Yunif 501 Bajrayuda juga menyakinkan pasukannya agar memaknai kemerdekaan dengan memberikan rasa aman dan damai kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Terima kasih telah menonton!